Pak Ibnu Kalam menganggap Yesus sebagai utusan atau sebagai setara dengan Bapak? Ya, ada ayat yang mengatakan tidak setara, ada juga ayat yang mengatakan setara, mungkin begitu. Ayat mana yang mengatakan setara? Ya, mungkin misalnya mampu menghidupkan orang mati, apakah tidak setara itu. Oke, oke, silahkan Bang Teran saja. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Bang Ibnu Kalam. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi, untuk asumsi, ketika orang mati, kemudian Pak Ibnu Kalam dalam pikirannya berasumsi, wah, ini pasti Allah. Padahal Pak, di dalam kisah para Rasul 2 ayat 22, tolong ditampilkan Mas Julius, supaya orang yang lain juga paham ya, kisah 2 ayat 22, tolong ditampilkan. Karena mungkin pemikiran Pak Ibnu Kalam ini mewakili orang-orang Trinitas lainnya. Jadi, karena Yesus bisa menghidupkan orang mati, maka ditafsirkan Yesus pasti adalah Allah itu sendiri. Padahal, mengapa Yesus bisa menghidupkan orang mati, mengapa Yesus bisa berjalan di atas air, mengapa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, mengapa Yesus bisa menjadi hakim, mengapa Yesus bisa berkuasa ini, 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 dan banyak. Jawabannya di kisah 2 ayat 22. Saya akan bacakan ya, kisah 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Jadi, hai Pak Ibnu Kalam dan seluruh rakyat Indonesia yang mendengar saat ini, dengarkanlah perkataan ini. Titik 2, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret. Perhatikan baik-baik. Seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujijat-mujijat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia. Jadi, yang membuat mujijat itu, yang menghidupkan orang mati siapa? Allah, Pak. Dengan perantaraan Yesus. Jadi, Yesus adalah perantara. Yesus itu hambanya Allah yang dijadikan perantara. Kemudian, saya tambahkan saja. Di kisah 10 ayat 38. Saya bacakan saja. Oh iya, bisa ditampilkan juga, Mas. Kisah 10 ayat 38. Dibacakan saja. Yaitu tentang Yesus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Nah, itu ayatnya ada ya. Jadi, Allah mengurapi Yesus dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasa Iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi, Yesus bisa melakukan mucijah dan panggungan. Karena Allah menyertai Yesus. Di kisah 10 ayat 38 ini sudah ditahu bahwa karena Allah memberi Yesus roh kudus dan kuat kuasa. Jadi, kalau Pak Ibn Kalam juga diberi kuasa dan roh kudus oleh Allah atas kehendak Allah suatu saat nanti mungkin Pak Ibn Kalam juga bisa melakukan mucijahat. Ya, amin. Amin. Tidak ada di perjanjian lama, Pak. Nabi Elisa juga menghidupkan orang mati. Tapi tidak ada satupun yang menganggap bahwa Nabi Elisa setara dengan Allah. Nabi Elisa menghidupkan orang mati. Bahkan Rasul-Rasul di kisah Rasul juga dikatakan Petrus juga menghidupkan orang mati. Petrus menghidupkan orang mati oleh Pak Ibn Kalam kok tidak dibilang Petrus adalah setara dengan Allah. Nabi Elisa ketika menghidupkan orang mati kenapa tidak dibilang Nabi Elisa setara dengan Allah. Tetapi giliran Yesus menghidupkan orang mati kok menurut Pak Ibn Kalam Yesus setara dengan Allah. Nah, ini tidak betul, Pak. Maka harus di benarkan. Oke, jadi ini mungkin masukan buat Pak Ibn ya. Jadi jelas, Pak ya. Kalau Yesus itu bukan setara dengan Allah. Ini suatu info untuk Pak Ibn Kalam. Oke, mungkin saya lanjut ke yang berikutnya. Ini ada Bang Evata. Silakan Bang Evata, kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa tambahin. Oke, mungkin ditambahin dulu bentar sama Bang Frans. Silakan, Bang. Oh, siap. Jadi kata kuncinya ya. Baca di Yohanes 16 ayat 32 dan Yohanes 8 ayat 29. Itu dikatakan bahwa Yesus sendiri bilang. Bapak menyertai aku. Kata kuncinya di situ. Yesus bisa melakukan banyak hal hebat. Itu karena Bapak menyertai Yesus. Bukan karena Yesus adalah Allah. Bukan. Tapi karena Allah menyertai Yesus. Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 8 ayat 29. Dan beberapa ayat yang lain. Itu saja.